Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel, balik lagi sama Reysha, hari ini Reysha bakal nge-update lagi aksesoris yang udah bisa dipasang di mobil Honda City Hatchback, karena seperti yang Auto Project janjikan, kalau misalnya Auto Project bakal ngeluarin 30-40 aksesoris buat Honda City Hatchback ini Nah, sebelum kita masuk ke produk baru, kita flashback dulu ke belakang, kalau kemarin itu udah kita pasangin front lift bumper, side skirt, spoiler modulo design, kemudian auto dual system, LED sequential, dorsal flat, max matte 70 Nah, sekarang Reysha bakal langsung mau update beberapa aksesoris yang udah bisa dipasang dan juga langsung dibeli untuk mobil City Hatchback kalian Langsung aja kita langsung masuk ke produk pertama Jadi ini fungsi key pop cover ini adalah melindungi si kunci mobil supaya kalau misalnya nanti jatuh gak baret ataupun gak rusak gitu ya, karena ini bahannya cukup kuat dan juga cukup tebal dan dia juga pemasangannya itu dilengkapin sama pengait ini Jadi pengaitinnya akan langsung dikaitin sama kunci kalian, jadi aman banget gak bakal copot-copot gitu Dan juga ini sudah OMV size banget sama bentuk kunci mobil Honda-nya, jadi gak bakal ngeganggu kalau misalnya kalian mencet-mencet tombol mobilnya Ini adalah aksesoris pertama yaitu key pop cover dan gak cuma warna hitam aja, tapi key pop cover dari Auto Project ini punya pilihan warna lain yaitu warna merah, jadi gak diselain lagi sama selera kalian Next lagi kita langsung masuk ke aksesoris berikutnya Nextnya untuk eksterior udah kita pasangin si body kit modulo design dari Auto Project karena kemarin itu kita pasanginnya adalah si front lip bumper tapi sekarang kita ganti sama body kit nih guys Jadi body kit dari Auto Project ini dia langsung datang untuk satu set, dua bagian depan, dua side skirt dan juga dua bagian belakang Nah kita bahas bagian depannya dulu, untuk bagian depan ini dia udah ada dua aero kit terpisah untuk bagian kanan dan juga bagian kiri Dan untuk bagian samping yang namanya side skirt juga dua bagian juga kanan sama kiri dan dibelakang sama halnya seperti bagian depannya ada dua aero kit terpisah untuk bumper belakang yaitu bagian kanan dan juga kiri Jadi dia memang konsepnya itu agak minimal, cuma dia ada aksen sporty nya karena bisa dilihat juga ini warnanya itu yang kita pasangin di mobil city hatchback putih ini adalah warna yang glossy black Tapi kalian itu juga bisa kita menjediakan yang mentahannya juga guys, jadi kalau misalnya kalian mau beli yang mentahannya nanti kalian bisa chat sendiri sesuai dengan selera kalian atau bisa disamakan dengan body mobil kalian gitu Dan juga yang paling penting dia itu pemasangannya sudah plug and play jadi udah gak pakai pengeboran-pengeboran dan juga kita sudah sediakan baut-bautnya jadi kalian gak perlu nyari-nyari lagi Jadi pemasangannya super-super gampang dan bisa dilihat tampilannya jauh jadi makin sporty juga makin ganteng pastinya Oke langsung kita next lagi ke berikutnya Next nya sudah kita pasangin si fog lamp cover ya sesuai dengan namanya ini berfungsi untuk cover bagian depan frame untuk fog lampnya sendiri ya sahabat Toto Dan ini dia desainnya stylish banget karena warnanya bisa dilihat ini itu warnanya black carbon jadi bisa dilihat nih carbon detailnya jadi tambah sporty juga makin ganteng juga dan juga sudah all in fit size Karena seperti kita tahu kalau misalnya fog lamp bawaannya itu memang bentukannya jadi-jadi seperti ini ya dan covernya itu sudah mengikuti bentukannya jadi gak kebesaran juga gak kekecilan dan juga pemasangannya gampang banget Karena kita sudah menyediakan 3M di belakangnya jadi tinggal ditempel aja gitu next nya apalagi langsung aja kita move Tadi udah fog lamp cover sekarang kita move ke door handle cover nih guys sesuai namanya juga cover ini adalah melindungi untuk bagian ganteng pintu karena kita suka gak sengaja banget nih kalau buka pintu itu kena kuku Jadi bawaan saya itu baret baret lancet lancet jadi kan jelek banget ya jadi kita bikin cover untuk door handle jadi pelindung door handle nya ini memang dia sudah dibikin full dari depan sampai belakang jadi tercover semua Jadi sekarang kalau misalnya membuka pintu atau kena barang-barang setelah gak sengaja gak bakal bikin lecet dan juga bisa dilihat warnanya karbon juga jadi sama jadi selain melindungi dia bisa bikin tambah stylis pastinya Dan gak cuman itu aja di bagian mangkuk dalam yang ini sudah ada door handle protector nah ini tuh universal nih guys gak cuman bisa dipakai disini aja tapi bisa dipakai buat yang lain juga tipe lain juga Dan ini dia anti scratch jadi gak bakal lecet-lecet jadi aman banget gak cuman door handle nya aja gagang pintunya aja yang dilindungi tapi bagian dalamnya juga sudah terlindungi terus sudah tercover gitu Bagian lor udah langsung aja kita masuk ke dalam kali ya buat ngeliat aktoris yang bisa dipasang di mobil di flashback Nah ini nih guys kalau kemarin spoiler yang kita pasang itu adalah yang modulo desain tapi sekarang udah kita ganti ini adalah yang paling baru juga yang V2 Jadi kalian udah punya dua pilihan nih yang pertama modulo desain dan kedua ini adalah spoiler yang V2 ini Bedanya adalah kalau misalnya kemarin itu yang modulo desain dia dua terpisah tapi kalau sekarang ini dia bentukannya satu kesatuan dan lebih kelihatan seperti racing ya Jadi looksnya itu lebih racing dan juga pastinya makin gahar makin ganteng juga nih dan warnanya yang kita pasang ini adalah warnanya black jadi cocok juga sama mobil CD kita yang warna putih Keliatannya jadi makin stand out juga dan juga ini pemasangnya juga sudah plug and play jadi gak pakai pengeboran di mobil kalian jadi gak bakal ngerusak ngerusak Pastinya aman banget dipasang di mobil kalian gitu oke spoiler udah ada apa lagi langsung aja kita ke bawah Nah untuk dibawah sini juga udah kita pasangin nih aksesoris terbaru dari kita yaitu ini adalah list untuk bumper bagian belakang Nah sebenernya ini cuma garnish aja ya jadi tapi dia bener-bener merubah banget karena bawaan standar itu kalau misalnya kalian bisa ngeliat Kalau misalnya gak ada ininya tipe standarnya dia bener-bener biasa aja tapi pas kita pasangin bisa dilihat ya ini tuh bener-bener ngerubah banget Jadi sentuhan simpel tapi merubah tampilan mobil kalian dari belakang dan juga ini match banget sama spoiler yang udah kita pasang dan juga body kit yang udah kita pasang Jadi makin sporty makin gagah ya maksudnya makin bedalah sama city-city yang lain ya gak sih Nah untuk eksterior belakang sudah langsung aja kita move ke dalam kali ya ada apa aja di dalam ya langsung aja yuk Nah selanjutnya aksesoris yang gak boleh ketinggalan banget yaitu USB fast charging pasnya kalian udah pada tau pastinya ini gak boleh ketinggalan karena pasti kita butuhin guys Namanya kita berkendara di jalan tiba-tiba handphone baterainya habis bete banget makanya udah kita bikinin juga buat Honda City Hatchback Ini udah kita pasangin jadi slotnya itu sudah sesuai banget sama ukuran slot yang di belakang Nah kalau abawan standarnya ini cuma slot kosongan aja tapi sekarang kita udah bisa pasangin untuk USB fast chargingnya Ini kebetulan ada dua slot yang pertama itu adalah slot USB biasa dan di atasnya itu ada slot untuk tipe kabel yang type C Jadi sekarang kan rata-rata handphone yang baru itu kabel chargernya sudah menggunakan kabel type C Jadi sekarang udah bisa juga nih ngecas pake USB fast charging dari Auto Project langsung aja kita coba ya kalau misalnya ini tuh bener-bener fast charging Nah ini langsung kita colok aja jadi dia itu mengisi daya baterainya juga dengan teknologi fast charging jadi gak bakal nunggu lama buat ngisi baterai handphone kalian bisa dilihat ya Tadan Teren nih langsung fast charging jadi udah gak perlu takut lagi kehabisan baterai di jalan karena sudah ada aksesoris yang paling penting banget ada di mobil kami nextnya, kita move lagi ke average berikutnya, nah berikutnya saya mau kasih tau juga nih, aksesoris yang bener-bener fungsional banget, karena ini adalah center console multi tray ya guys, jadi kalau misalnya kita tau, standarnya itu dia cuma 1 slot aja, kosong dan besar sayang banget kalau misalnya kita gak gunain dan juga kita gak inovasiin, nah sekarang auto project ngeluarin aksesoris jadi ini kita pasangin ada console tray, tapi dia memiliki beberapa slot, jadi kalian bisa nyimpen barang lebih banyak daripada kalau misalnya bawa standar kalian langsung numprokin jadi satu gitu, karena kalau misalnya hanya satu, barang-barangnya banyak, kalian juga kalau misalnya nyari jadi lebih susah, nah sekarang kita udah bikinin ini jadi kalau misalnya kalian masukin uang kartu atau kunci, atau koin tuh bisa dipisah-pisahin jadi lebih rapi juga kabinnya, dan juga kalau misalnya kalian mau cari barang-barang lebih gampang karena sudah terbagi-bagi ini nih fungsional banget, dan juga dia ukurannya sudah OMV-side banget guys, jadi gak bakal kebesaran dan juga kekecilan ini bener-bener fungsional banget habis itu, selain ini juga ada aksesoris berikutnya nah, selain konsol multi tray tadi yang udah bisa sebutin di atas ini juga sudah kita pasangin aksesoris nih guys, ini bener-bener fungsional juga, karena standarnya itu ini bener-bener gak ada, kosong jadi sayang banget, makanya auto project langsung ngeluarin aksesorisnya, ini selain untuk tray, jadi di belakang disini kita bisa nyimpen barang-barang seperti arti kunci, kacamata, uang, kartu bagian depan sini juga udah kita buatin tempat untuk menaruh handphone nah, kemarin itu kita denger banyak banget masukkan kalau misalnya customer itu pengen punya phone holder yang bisa naruh handphone itu secara landscape nah, kita udah buatin, jadi sekarang selain naruh yang portrait seperti ini ini juga bisa kita ubah ke model landscape, jadi kalau misalnya nanti mau buka google maps mau buka video, itu juga bisa lebih luas dan tampilannya lebih enak jadi kalau misalnya kita nyetir, mau ngeliat maps lebih mantep gitu ya rasanya jadi lebih berguna juga, dan juga seperti yang saya bilang, selain nge-grip phone holder ini dia bisa naruh barang-barang di belakang jadi bener-bener fungsional banget nah, itu dia beberapa update aksesoris untuk Honda City Hatchback yang udah bisa kalian pasang di mobil kalian nah, buat teman-teman yang takut juga gimana secara pasangnya tenang aja, karena Autoproject juga punya layanan Autoproject tau beres, kalian tinggal janjian aja sama mekanik kita nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat untuk pasangin semua aksesoris di sini nah, buat teman-teman juga yang mau order semua aksesoris dari Autoproject ini bisa langsung cek di Tokopedia ataupun di Shopee kita ataupun kalian bisa langsung cek di Instagram kita, yaitu atautoproject jangan lupa juga like, komen, dan juga subscribe YouTube channelnya Autoproject karena next-nya bakal banyak banget update-update mengenai akses Autoproject juga di YouTube channel kita segitu aja video kali ini semoga video kini membantu pokoknya, see you on the next video Autoproject, bikin mobil auto keren bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax